Intro Dengan hanya membahas sebuah topik terkini ataupun informasi terkini Channel ini mampu menghasilkan sekitar 335 dolar sampai dengan 5400 dolar per bulannya Nah sebagai referensi adalah channel dari Magenta Islam ya Dimana channel ini membahas seputar informasi terkini ya Yang terjadi di dunia ini channel ini mampu menghasilkan sekitar 335 dolar sampai dengan 5400 dolar Oke jadi jika kita rupiahkan 335 dolar ya 335 dolar Itu setengah dengan 5 juta rupiah Tontonnya hanya dengan membahas tentang topik-topik terkini saja Dan disini kita akan bedah untuk channel referensi seperti ini Kemudian kita juga bisa menggunakan bantuan dari chat GPT Dan disini kita juga akan membahas untuk cara mengedit video seperti ini Kemudian untuk aplikasi yang digunakan dan bahan-bahannya akan saya bagikan di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang balik tentunya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezikinya lancar ya amin Oke jadi dengan hanya upload sebuah info terkini Jadi channel dari Magenta Islam ini mampu menghasilkan sekitar 335 dolar sampai dengan 5400 dolar per bulannya Dan disini kita juga bisa membuat sebuah ide konten seperti ini ya dengan memanfaatkan yang namanya adalah chat GPT Bedah channel referensi Ya untuk membuat sebuah ide konten seperti ini Kemudian aplikasi yang digunakan serta uploadnya ke channel youtube Nah disini kita langsung saja kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah chat GPT Kemudian disini ya jadi untuk aplikasi yang harus teman-teman dapatkan Yang pertama ada image sermen ya Kemudian aplikasi pengeditan kita cukup menggunakan aplikasi cat cut maupun aplikasi capjut Nah dimana untuk aplikasi capjut ini juga sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang masih pemula ya Karena disini kita bisa membuat sebuah video tanpa watermark Nah selanjutnya ya karena disini kita ingin membahas tentang topik informasi ya Jadi teman-teman tinggal ketikan saja di bagian aplikasi dari image sermennya Nah disini teman-teman bisa membahas tentang Nah disini teman-teman bisa tentukan saja topiknya terlebih dahulu Nah misalkan disini kita akan membahas tentang Oke disini misalkan kita akan membahas asal-usul kucing ya Nah misalkan seperti ini ya sebagai contoh saja Nah disini teman-teman bisa dapatkan saja untuk backgroundnya ya Yang bisa kita jadikan sebuah ide konten dengan manfaatkan background yang sudah kita dapatkan di image sermen ini Nah seperti ini ya teman-teman Nah jadi disini kita juga bisa membuat sebuah topik tentang informasi asal-usul dari kucing teman-teman ya Nah kemudian teman-teman tinggal masuk saja ke chat GPT Setelah kita mendapatkan bahannya di image sermen tadi Oke disini tinggal kita masuk saja ke google chrome Kemudian teman-teman tinggal ketikan saja chat GPT seperti ini Nah jadi jika teman-teman belum memiliki akun silahkan teman-teman bisa daftar menggunakan akun yang aktif ya Nah disini teman-teman tinggal ketikan saja karena disini kita ingin membahas tentang informasi asal-usul dari kucing Teman-teman tinggal ketikan saja asal-usul kucing ya Nah seperti ini teman-teman ya tinggal kita klik saja di bagian kiri Nah maka chat GPT akan memberikan tentang informasi asal-usul dari kucing ya Nah seperti ini ya jadi disini dijelaskan bahwa asal-usul kucing tidak sepenuhnya diketahui Tetapi diperkirakan bahwa kucing liar telah ada selama jutaan tahun ya Kucing liar pertama kali muncul di wilayah timur tengah dan Afrika utara Nah jadi nanti teks yang muncul dari chat GPT ini itu bisa kita jadikan ide konten ya Jadi teman-teman juga bisa mencari tentang topik-topik yang terkini Ataupun topik-topik yang lagi viral ya Nah disini ini sebagai contoh saja ya Kita memanfaatkan chat GPT untuk membahas tentang asal-usul dari sebuah kucing Nah disini untuk artikelnya disini teman-teman tinggal disalin saja seperti ini ya Jadi dengan memanfaatkan chat GPT kita juga bisa berpeluang untuk membuat ide konten di channel itu kita Nah disini tinggal kita salin saja setelah muncul seperti ini Teman-teman tinggal salin saja seperti ini Kemudian disini kita masuk lagi ke proses pengeditan Nah untuk pengeditannya kita cukup menggunakan aplikasi AdCard Oke jadi jika teman-teman belum memiliki intro silahkan klik saja di bagian template seperti ini Kemudian teman-teman tidak masuk saja Ya teman-teman bisa ketikkan saja intro youtube seperti ini Nah oke Jika sudah mendapatkan intro disini kita proses ke pengeditan Klik saya di bagian edit kemudian tinggal teman-teman masukkan saja untuk intro yang sudah teman-teman buat tadi Nah karena disini kita ingin membahas tentang topik dari asal-usul dari sebuah kucing ya Dan sebagai contoh disini saya sudah memasukkan intro dari channel youtube nya Kemudian tinggal kita masukkan saja bahan yang sudah kita dapatkan dari image sermen tadi Oke setelah itu tinggal kita masukkan saja karena disini kita ingin membahas tentang masalah dari topik dari kucing Nah misalkan seperti ini Jadi kita masukkan saja untuk foto yang sudah kita dapatkan di image sermen tadi teman-teman ya Nah kemudian kita klik lagi di bagian tanda plus dan kita masukkan saja untuk background yang sudah kita dapatkan Nah seperti ini ya Jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal masukkan saja teks yang sudah kita dapatkan dari chat keyboard tadi Nah caranya teman-teman tinggal tekan kemudian tinggal kita salin saja ya Kita tempel seperti ini Dan disini bisa kita ubah ke dalam suara ya Nah oke jadi kita bisa ubah dari teks ke suara teman-teman ya Tetapi saya sarankan teman-teman lebih baik menggunakan suara sendiri ataupun dubbing di dalam videonya ya Ataupun kita juga bisa menggunakan suara capcun tetapi saya sarankan teman-teman lebih baik menggunakan suara sendiri Oke jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal tekan saja gambarnya kemudian kita klik di bagian animasi Agar lebih menarik disini untuk gambarnya kita tambahkan saja untuk animasinya Nah misalkan seperti ini teman-teman ya Nah jadi nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini Asal usul kucing Kucing adalah hewan yang telah hidup bersama dengan manusia selama ribuan tahun Asal usul kucing tidak diketahui dengan pasti Oke ya jadi seperti itu Jadi untuk topik terkininya Itu opsional ya terserah teman-teman ya ingin membahas seputar apa ya Jadi seperti itu teman-teman ya Kemudian di bagian yang kedua teman-teman juga bisa ditambahkan saja untuk animasinya Agar lebih menarik ya Untuk videonya Tetapi saya sarankan teman-teman lebih baik menggunakan suara sendiri ataupun dubbing di dalam videonya Nah untuk dubbing sendiri teman-teman tinggal klik saya di bagian audio Kemudian teman-teman tinggal klik saya di bagian menu rekam Dan untuk isi dari videonya kita bisa membaca artikel yang muncul di chat GPT teman-teman ya Oke jadi jika sudah seperti ini teman-teman tinggal di save saja ya Kemudian kita bisa upload dan membuat video konten di channel youtube kita dengan topik-topik terkini Ataupun topik-topik viral yang lainnya teman-teman Oke ya jadi jika sudah selesai teman-teman bisa langsung saja masuk ke youtubenya Kemudian kita klik di bagian tanda plus ya Dan disini teman-teman tinggal upload saja video yang sudah kita buat tadi ya Menggunakan topik terkini yang memanfaatkan chat GPT Oke nah kemudian teman-teman tinggal masuk saja upload saja Nah kemudian teman-teman tinggal pilih saja di bagian upload video Ataupun buat video short Nah untuk video short sendiri itu sekitar 1000 subscriber dan 10 juta view Untuk bisa menghasilkan iklan ya dan berpeluang menghasilkan uang juga Nah jika di upload video ini itu sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton ya Untuk bisa menampilkan iklan di channel youtube kita Nah teman-teman bisa pilih saja misalkan upload video seperti ini Kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi Nah untuk contohnya adalah seperti ini Asal usul kucing Asal usul kuncing Kucing adalah hewan yang telah hidup Oke jadi kita bisa memanfaatkan chat GPT Untuk membuat sebuah edit konten dengan topik-topik viral maupun topik-topik terkini Nah kemudian jika channel youtube teman-teman sudah mencapai sekitar 1000 subscriber 4000 jam waktu tonton jika ingin mendaftarkan ke google accent Caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian youtube studio seperti ini Tinggal klik saya di bagian logo dolar di sebelah kanan Nah jadi jika di channel youtube teman-teman sudah menunggu persyaratan sekitar 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton Silahkan teman-teman bisa daftar saja ke google accent Caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian menu kirimin saya email ya Agar untuk channel youtube teman-teman bisa menampilkan iklan Dan bisa berpeluang untuk mendapatkan uang dari internet Jadi disclaimer terlebih dahulu ya Untuk mendapatkan uang dari internet ataupun menghasilkan uang dari internet Itu tidaklah instant ya Jadi perlu konsisten juga dan rajin upload video Agar channel youtube kita bisa cepat dimonetisasi Dan oke jadi semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton